Selalui ke kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpait, jaksa menghadirkan musisi sekaligus dokter beda estetika Tompi sebagai saksi. Saksi lainnya adalah akademisi Rocky Gerung yang mengaku jadi korban kebohongan Ratna. Tuku Adivitrian alias Tompi menjadi saksi pertama yang berikan keterangan terkait kasus hoax Ratna Sarumpait di pengadilan negeri Jakarta Selatan selasa pagi. Musisi yang juga dokter beda plastik ini sempat beberkan pendapatnya lewat postingan Twitter saat foto-foto dan isu Ratna yang jadi korban pengeroyokan. viral di media sosial. Dalam kesaksiannya, Tompi sebutkan lebam di wajah Ratna identik dengan kondisi pasca bedah kosmetik. Ada foto yang memperlihatkan rambut yang diikat, itu biasa semacam treatment yang biasa kita kalau mengerja dengan operasi darah muka, itu rambut kita ikat supaya nggak kotor. Gester-gester itu semacam kebiasaan kita dokter beda plastik. Terus yang ketiga yang memperkuat adalah pada saat saya melihat foto yang dengan background latar belakang rumah sakit yang sama dengan ada foto pembanding yang beredar di media sos. Sementara itu, Ratna mengakui kecurigaan Tompilah yang akhirnya menyadarkan dirinya untuk berhenti berbohong. Saya nggak tahu kenapa beliau ada di sini ya, karena kalau buat saya, saudara Tompi ini adalah orang yang membantu saya mempercepat saya sadar bahwa saya harus berhenti berbohong. Akademisi Roki Gerung juga berikan kesaksian setelah Tompi. Roki yang sebelumnya berteman dengan Ratna mengaku terkecoh dengan isu pengeroyokan yang menimpa Ratna, apalagi Roki terlanjur berkuar-kuar di media sosialnya, meminta keadilan untuk Ratna yang katanya jadi korban penganiayaan. Setelah Ratna akui kebohongannya, Roki pun jengkel. Iya saya jengkel karena saya dibully terus, seolah-olah saya bagian dari peristiwa itu. Maka saya seperti biasa, saya bercanda secara agak abstrak bahwa yaudah, gue aja dibohongi itu. Yaudah, tapi dia juga udah minta maaf, yaudah juga. Tapi kenapa saya masih dibully? Selanjutnya, sidang kasus hoax Ratna Sarumpahit akan dilanjutkan Kamis 25 April mendatang. Agenda sidang adalah mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.